Halo teman-teman, hari ini saya akan membuat indomie goreng Tonton videonya ya, terima kasih Marhaban, halo teman-temanku Hari ini saya akan membuat indomie goreng ya Nah, ini dia indomie-nya Saya menggunakan indomie ahmar Atau indomie yang merah ya Di sini saya punya teman indomie itu ya, sayurannya Yaitu ada kusa, ada zezer, ada juga zenzabil Ada tum, dan juga cabai paprika hijau Dan tentunya ada bawang bombay Kita langsung saja ya, bagaimana cara saya membuat indomie goreng dengan sayuran Baiklah teman-teman, kita langsung saja ya Untuk membuat indomie goreng Dan saya di sini punya katel ya, atau saj Kita tambahkan sedikit dari minyak Saya gunakan minyak jagung Dan pertama, saya akan menggoreng terlebih dahulu Atau menumis bawang bombay, seperti biasa ya Bismillahirrahmanirrahim Dan saya akan menumis juga bawang putih Dan di sini saya punya bumbu dari indomie goreng ya, seperti ini Ini sangat lezat sekali Kita tunggu biar agak layu Lalu kita tambahkan semua sayuran Masak di api yang besar ya Biar cepat matang Saya akan menutupnya Sebentar saja Kita tutup Layurannya sudah layu Saya akan menambahkan sedikit dari bumbu yang ada, seperti biasa ya Saya akan tambahkan pintu hitam Bintun Seperti pedas, paprika Dan tentunya kita tambahkan dari bumbu Indomie ya Sebelumnya kita tambahkan dulu indomie yang sudah saya rebus Tidak terlalu matang ya Setengah matang seperti itu Kita tuangkan bumbunya Sangat mudah sekali bukan Dan kita tuangkan salf merah dari indomie ya Dan ini salf sangat lezat sekali menurut saya Dan kita aduk Indomie goreng sederhana anak saya Sudah siap untuk disidangkan Sangat mudah sekali ya Baiklah teman-teman Selamat mencoba Sampai jumpa 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 Sampai jumpa